Halo sedulur suara Terima kasih telah menonton! Ini dia informasi selengkapnya Informasi pertama sedulur kita awali dengan peringatan Hari Antikorupsi yang jatuh pada 9 Desember Kota Semarang yang berkomitmen untuk menjaga statusnya sebagai wilayah antikorupsi menggelar beberapa kegiatan untuk memaknai hari tersebut Tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Antikorupsi Internasional melalui Resolusi 58-4 pada 31 Oktober 2003 oleh PBB Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pun turut ditegakkan sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002 Pemerintah Kota Semarang yang berpegang teguh terhadap integritas dan nilai kejujuran Memperingati Hari Antikorupsi sedunia tersebut dengan menggelar upacara bendera Yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemengkot Semarang di halaman Balik Kota Semarang Senin 9 Desember 2019 Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah yang mengangkat kisah Bung Hatta sebagai salah satu founding father dengan laku tidak korupsi sejati Kemudian pada selasa 10 Desember 2019, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberikan pemaparan akan pentingnya gotong royong dalam membangun negeri tanpa korupsi Hal tersebut disampaikan pada talk show anti korupsi yang digelar oleh Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang Bekerjasama dengan KPK dan RRI Semarang di Geraha Kebangsaan Untak Tim Disgawinfo Kota Semarang Untuk lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui langsung kondisi di lapangan Wali Kota Semarang melakukan kunjungan secara rutin ke berbagai wilayah Nah minggu lalu Pak Hendi bersilaturahmi dengan warga di Kecamatan Pendurungan dan Kelurahan Kramas, Tembalang Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama perwakilan Muspika Kecamatan Pendurungan Menghadiri acara silaturahmi tingkat RTRW di Kecamatan Pendurungan pada Selasa 10 Desember lalu Acara tersebut dihadiri oleh para perwakilan RTRW, PKK, Karang Taruna di Kecamatan Pendurungan Serta perwakilan Amni Kegiatan silaturahmi ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Agar mendukung pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Pemkot Semarang Dengan melakukan pembangunan manusia Hendi berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga dan menanamkan solidaritas dan kesatuan sejak usia dini Agar nantinya tidak menjadi seorang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan Sedangkan pada kegiatan silaturahmi di Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang Hendi memaparkan rencana jangka panjang pengadaan CCTV di setiap RT Yang akan terkoneksi dengan sistem pemerintah kota Semarang Dan saat ini polisi sudah nyambung sama Dukcapil Asal kemudian orang yang berbuat kejahatan jika motor Terekam langsung ke mukanya Itu langsung bisa di zoom Lalu kemudian akan di identifikasi keluar nama, alamat Kemudian golongan darah dan seterusnya sesuai dengan datanya Dukcapil Pada kegiatan yang dikelar hari Minggu 15 Desember 2019 tersebut Hendi yang ditampingnya Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman Juga menyampaikan upaya pencegahan banjir dengan pembangunan embung di wilayah Semarang Atas Tapi itulah yang terjadi, maka hari ini kami lagi akan coba bangun beberapa embung di daerah Atas nih Mas Soleh Supaya kemudian bisa menahan air supaya tidak langsung turun ke bawah Dan target kami di 1-2 tahun ini wilayah kembalang di daerah Dinar sudah lepas dari persoalan banjir Tim Jukom Info Kota Semarang Nah buat sedulur semua yang kampungnya belum dikunjungi, tenang aja pasti Pak Hendi bakal kesana Dan kita juga ucapkan kepada Pak Hendi atas prestasinya sebagai top 50 pemimpin pembawa perubahan Indonesia tahun 2019 Kategori wali kota inspiratif dan juga inovatif Selamat kepada Bapak Hendi dan semangat terus memimpin Kota Semarang Kalau tadi Pak Hendi sudah berkunjung ke RTRW Nah di informasi berikut ini, wali kota Semarang juga menyambangi beberapa SMA di Kota Semarang Kira-kira apa saja kegiatan yang ada di sana, ini dia liputannya Menjadi lebih dekat dengan masyarakat adalah salah satu upaya yang dilakukan wali kota Semarang Hendrar Perihadi Untuk menggandeng masyarakat bergerak bersama membangun Kota Semarang Kali ini Hendi, panggilan akrab wali kota Semarang, menyapa para pelajar di SMA Negeri 13 Semarang Acara yang berlangsung pada Rabu 11 Desember 2019 tersebut Diikuti oleh ratusan pelajar yang sangat antusias dengan hadirnya wali kota Semarang di sekolah mereka Suasana yang begitu hangat terasa ketika terjadi interaksi antara wali kota Semarang dan pelajar yang saling melempar candaan Hendi pun tidak segan untuk berselfie ria bersama para pelajar Kemudian pada Sabtu 14 Desember 2019 lalu, wali kota Semarang Hendrar Perihadi juga berkunjung ke SMP Karangturi Semarang Untuk menandatangani deklarasi sekolah ramah anak di Gedung Teater SMP Karangturi, Jalan Padma Boulevard Utara, Draka, Semarang Kepala Dinas Pendidikan Gunawan Sabtu Giri dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang, Muhammad Hadik Turut menandatangani deklarasi tersebut Dalam sambutannya, Hendi berpesan kepada para guru agar menciptakan sekolah yang ramah dan membuat siswa nyaman Hendi juga menambahkan agar siswa berani melawan bullying Tim Diskom Info Kota Semarang Untuk peningkatkan partisipasi aktif generasi muda dalam proses penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat Kemenpan RB bekerjasama dengan pemerintah kota Semarang menghadirkan program lapor Ghost to Campus Yang mengunjungi para mahasiswa, salah satunya di Universitas Diponegoro Semarang Pemerintah Kota Semarang mendukung kegiatan sosialisasi sistem pengelola pengaduan pelayanan publik nasional Melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau disingkat SP4N Lapor Yang digelar di gedung ICT lantai 5 Universitas Diponegoro Semarang Acara yang digelar selasa 10 Desember 2019 lalu tersebut Diawali dengan sambutan dari perwakilan USAID dan keynote speech dari Direktor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yus Johan Utama Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai narasumber Di antaranya, Ketua Ombudsman Wilayah Jawa Tengah Siti Farida Kepala Diskomunfo Kota Semarang Bambang Pramusinto Dan Direktur Patiru Semarang Widinugroho Bambang Pramusinto mewakili Wali Kota Semarang dalam pemamparannya menjelaskan Bahwa bagi setiap pelaporan yang berbasis di wilayah Kota Semarang Akan menjadi tanggung jawab MKOT untuk ditangani Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang hadir pada kegiatan tersebut Menyampaikan pesan kepada seluruh peserta sosialisasi Untuk tetap berperan aktif melalui program Lapor Hendi Terakhir, Hendi meminta masyarakat untuk melaporkan kekurangan yang ada di Semarang Dan menyebarkan cerita kebaikan dari Kota Semarang Diharapkan melalui kegiatan ini Mampu mencetak kenderasi milenial yang pekat terhadap lingkungan sosial Tim Sikom Info Kota Semarang Informasi selanjutnya, kita beralih ke informasi seputar olahraga Kota Semarang baru saja sukses menggelar ajang lari internasional Semarang 10K Ingin tahu seperti apa? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini 2.000 peserta berlari dalam kompetisi lari Semarang 10K Yang digelar pemerintah Kota Semarang bersama Harian Kompas Kegiatan yang digelar pada hari Minggu 15 Desember 2019 ini Dimulai dan berakhir di Balai Kota Semarang Mengusung konsep sport and heritage tourism Para peserta berlari melintasi rute budaya dan arsitektur Kota Lama Semarang Tidak hanya itu, berbagai penampilan seni budaya khas daerah pun Ditampilkan di beberapa sisi lintasan Waze Untuk memberikan semangat bagi para pelari Di tahun kedua penyelenggaraan Semarang 10K ini Sebanyak 18 pelari elit pria dan 13 pelari elit wanita Dari berbagai negara turut berkompetisi Seperti Tariku Demelash Aberat dari Etiopia Yang berhasil menjuarai kategori 10K Open Male Dan Jacqueline Zivo dari Kenya Yang menduduki posisi pertama 10K Open Female Sedangkan untuk kategori 10K National Male Dijuarai oleh Agus Prayogo Dan untuk kategori female Diduduki oleh Odekta Elvina Naibahu Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Bersama Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman Melakukan flag off untuk melepas para peserta Hedi menyampaikan bahwa gairah kunjungan wisata terwujud Melalui penyelenggaraan event ini Yang 68 persen pesertanya berasal dari luar Kota Semarang Rute lari yang relatif datar, steril dari kendaraan, dan ruas jalan yang lebar Menjadikan lomba lari Semarang 10K ini Diminati sebagai ajang untuk memperbaiki catatan waktu personal fast Hal ini membuktikan bahwa Kota Semarang memiliki daya tarik Dan Semarang 10K memiliki potensi yang sangat bagus untuk promosi wisata Kota Semarang Panitia pun optimis acara serupa dapat digelar di tahun 2020 Dengan peningkatan beserta rute dan kelas half marathon 21K Tim Diskom Info Kota Semarang Telah kita simak bersama sedulur informasi seputar Kota Semarang selama satu pekan terakhir Jangan sampai lewatkan episode Semarang sepekan selanjutnya Saya Hanifa Maila dan Tim Diskom Info Kota Semarang pamit Salam Semarangan